Ide bisnis yang dijalani Wingsang Ramadan bisa dibilang cemerlang. Wingsang mengontrak sebuah rumah yang berada di Kelurahan Bajang, Talun, Kabupaten Blitar, untuk dibuat bisnis rumah kos. Namun Wingsang harus berurusan dengan pihak kepolisian karena bisnis rumah kos miliknya digunakan untuk praktik prostitusi. Terbongkarnya bisnis rumah kos prostitusi ini berawal dari laporan warga ke pihak kepolisian. Yang memudahkan perbuatan cabul, penipuan dan pemalsuan identitas yang dilakukan oleh saudara WS yang dimana pada hari Kamis 18 Juli kemarin terbongkar dengan adanya temuan di lokasi TKP berupa rumah kos yang disiapkan dan diperuntukkan untuk perbuatan mesum. Wingsang telah menjalani bisnis itu sejak bulan Agustus 2017. Dalam seminggu Wingsang meraup 1,4 juta rupiah. Dalam rumah itu terdapat tiga kamar. Tiap kamar memiliki fasilitas dan tarif sewa yang berbeda. Kamar memiliki fasilitas dan tarif sewa yang berbeda. Ya, cuma auditor, kasar, sama kamar memiliki dalam. Tipe B? Ya, kamar memiliki dalam tapi jelek itu, gak ada toilet WC-nya. Gak ada toiletnya, gak ada WC-nya. Cuma toilet aja. Cuma kencing aja. Iya. Tipe C1? Tipe C1 cuma kamar memiliki luar. Kamar memiliki luar. Cuma triplek itu. Triplek. Tipe C? Tipe C itu belum ada itu, Pak. Kalau ada. Yang paling laris tipe mana? Tipe B. Tipe B. CfGlorian. Jatimno.com 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 Jatimno.com